Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan breaking news di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Sintia Rompas, hanya di Kompas TV. Saudara, Putri Sambo dan Richard Eliezer hari ini menghadapi sidang pembelaan di kasus pembunuhan berencana Yosua. Sidang hingga saat ini masih berlangsung dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Putri Chandrawati. Kita akan simak kembali dan bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang selalu berubah-ubah dalam menjelaskan kejadian di lantai 3 Kediaman Saguling serta tidak berkeselian dengan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan keterangan saudara Ferry Sambo serta keterangan terdakwa. Dilanjutkan ya mulia. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Penuntut umum menyatakan bahwa saudara Ferry Sambo menggunakan sarung tangan hitam sejak di lantai 3 Kediaman Saguling hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Video surat tuntutan halaman 48 angka 56. Ironis, penuntut umum hanya menggunakan satu keterangan saksi yaitu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terlebih, keterangan tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi lainnya dan rekaman CCTV. Penuntut umum menyebutkan saudara Ferry Sambo menggunakan sarung tangan hitam sejak berada di Kediaman Saguling sebagai suatu bentuk persiapan dalam perencanaan. Asumsi penuntut umum tersebut terbantahkan melalui pembuktian di persidangan sebagaimana yang kita saksikan bersama pada saat pemutaran CCTV oleh ahli digital forensik Harry Prianto di bawah sumpah pada tanggal 20 Desember 2022. Membantahkan tuduhan penuntut umum terhadap saudara Ferry Sambo menggunakan sarung tangan sejak di rumah Saguling adalah asumsi semata. Sangat disayangkan, penuntut umum justru hanya mempercayai satu keterangan saksi yang berdiri sendiri dan menutup mata terhadap fakta persidangan yang sebenarnya. Padahal, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu secara jelas terbantahkan dengan rekaman CCTV yang disaksikan bersama oleh majelis hakim, penuntut umum, dan tim penasihat hukum yang menunjukkan bahwa saudara Ferry Sambo tidak memakai sarung tangan hitam sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum. Penuntut umum berasumsi dan memanipulasi keterangan saksi sedemikian rupa untuk mengesankan. Terdakwa menerangkan bahwa untuk mewujudkan rencana selanjutnya supaya korban mau ikut ke rumah dinas Duren 3, lalu terdakwa lebih dahulu naik dan duduk di kursi tengah mobil Lexus LM, nomor polisi B1MAH dengan tujuan agar korban mau diajak dan ikut ke rumah dinas Duren 3. Pada pokoknya, penuntut umum membangun tuduhan bahwa kepergian terdakwa ke Duren 346 untuk isolasi adalah siasat untuk menggiring korban ke rumah Duren 346. Hal ini merupakan asumsi yang keliru dan tidak didukung alat bukti yang muncul di persidangan. Menanggapi asumsi penuntut umum tersebut, perlu ditegaskan bahwa sejak pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020, kebiasaan isolasi mandiri merupakan salah satu kegiatan antisipasi yang dilakukan di keluarga terdakwa. Hal ini juga sesuai dengan SOP Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mencantumkan setelah tes PCR dilakukan isolasi sampai menunggu hasil tes PCR keluar. FIDE B27 daftar bukti. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Dirianto alias Kodir, saksi Daden Miftahul Hak, saksi Riki Rizalwibowo dibawa sumpah di muka persidangan yang menyatakan dianggap telah dibacakan. Tuduhan penuntut umum bahwa terdakwa menggiring korban ke Dorentiga seolah-olah untuk dilakukan eksekusi terbantahkan dengan penayangan CCTV di depan rumah Dorentiga. CCTV yang ditayangkan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 menunjukkan bahwa korban Nofrian Syayosua Huta Barat dapat bergerak bebas keluar masuk pagar garasi dan juga berjalan di taman samping rumah. Dengan demikian, terbukti penuntut umum telah memanipulasi keterangan saksi-saksi dan terdakwa seolah sebuah peristiwa biasa perjalanan terdakwa untuk isolasi kerumah Dorentiga yang sesuai SOP protokol kesehatan dibangun seperti bagian dari langkah perencanaan pembunuhan. Tuduhan penuntut umum tersebut bertentangan dengan sejumlah keterangan saksi tidak bersesuaian dengan bukti CCTV dan tidak logis. Penuntut umum berasumsi saat menyimpulkan perbuatan saksi kuat ma'ruf menutup pintu kediaman Dorentiga-empat enam merupakan bagian dari perencanaan. Pada fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui kejadian saksi kuat ma'ruf. Terlebih lagi, tidak ada fakta sidang ataupun alat bukti lainnya yang menunjukkan jika terdakwa mengetahui kejadian saksi kuat ma'ruf menutup pintu kediaman Dorentiga-empat enam. Penuntut umum kembali berasumsi saat mengetahui kejadian saksi kuat ma'ruf mengetahui kejadian saksi kuat ma'ruf mengetahui kejadian saksi kuat ma'ruf menutup pintu kediaman.